Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bergabung daya Bersama kami di channel Konjo Bonsai Untuk pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi ya Video tentang untuk Pemilihan akar ya Akar bahan bonsai Aseman Aseman yang seperti ini ya Ciri-ciri asman daunnya seperti ini ya Seperti asam ya Ini namanya asaman Tapi sebelumnya Untuk yang baru bergabung Atau menemukan channel ini Untuk minta dukungannya Bantu like, subscribe, dan share ya Karena tanpa rekan-rekan kalian juga Channel Konjo Bonsai Tidak apa-apa ya Terus juga biar channel ini semakin berkembang Juga semakin bagus Saya juga ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti channel Konjo Bonsai Saya sudah akan semoga murah rezeki ya Karena di channel Konjo Bonsai ini Hanya untuk mengulas seputaran bonsai Untuk itu ya Untuk saya perlihatkan lagi Untuk ciri-ciri daun asaman Seperti ini ya Seperti daun asam juga Tapi posisinya juga Beda ya Kalau untuk asam Daunnya agak kecil Tapi ini Yang lebih besar ya Daunnya Kita lanjut eksekusi aja dulu ya Untuk penataan akar Bahan bonsai Asaman Nah ini ya Untuk tampilan akarnya asaman Masih Apa namanya Masih belum tertata dengan rapi ya Masih acak-acakan juga Ini Untuk penampakan akarnya Seperti ini ya Maaf ya Terganggu Karena Lalu nintai Ada motor ya Yang nanti Kita juga Di pinggir jalan ya Di pinggir jalan Tadi mau naikin juga Udahlah Di pinggir jalan juga Gak apa-apa Dan nanti Sekalian Kita akan Apa namanya Penggerakkan Nah ya Gerak dasar juga Sekalian Kita ya Ini Sudah saya potong Terus saya bikin Kota Di pinggir jalan Untuk pintas Ket ya Jangan Jumlah Sini Oke kita akan Melanjutkan Kita angkat dulu Bahan bonsai Asaman Kita cek akarnya Sudah seperti ini Kita lihat akarnya Untuk Bahan ini Asaman ini Sangat mudah Gampang untuk Perkembangannya juga Cara pengembangannya Kita bisa Setek aja Bisa hidup Kita bisa Setek aja Hidup Gampang ya Seperti ini Kita nanti Pilih Akar Sekiranya Yang tidak terpakai Tidak terpakai Kita buang-buang Untuk Akarnya Seperti ini Saya sudah Siapkan juga Untuk Media Tanam Seperti ini Tetap sama Dengan Media Biasanya Saya pakai Karena Di media Ini Saya sudah Nyaman Sudah enak Sudah cocok Dengan media Tersebut Karena Spesial Untuk Di media Bagusnya Di media Ini Mudah Ringan Terus Subur Juga Makanya Saya sudah Nyaman Sekali Dengan Media Tersebut Kita tidak Akan Kita Dengan Media Tersebut Ya Yang Media Ini Tetap Setia Oke Kita Akan Lebih Detekkan Lagi Ya Jangan Lupa Juga Ini Ya Tetap Masih Kasih Tatakan Biar Akan Tetap Sama Pilihin Dulu Ya Pilihin Akar Yang Tidak Terpakai Lihat Ini Akar Ini Tidak Terpakai Kita Potong Aja Ini Juga Dari Akar Bisa Jadi Patak Untuk Asaman Ini Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton 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 kita ambil yang satu yang bawah aja ya walaupun besar kalau sekiranya kurang pas kita potong aja ya jadi lebih enak yang disini kita terus ngawakin aja ya ya terus kita akan mengarahkan juga sekalian karena bahan muncul ini saat lentur ya jadinya enak mau diarahkan kemana juga enak ya biar nanti pas untuk satu-duanya kita main cut and grow aja ya ini kita pasin nanti titik tumbuhnya sini sama sini aja ini pas yang penting kita naikkan yang ini musimnya biar pertumbuhannya juga lebih cepat ya kalau kita naikkan ini ini kan satu nanti sama sini ya kalau enggak gitu kita potong disini sama sini aja oke ya untuk yang belakang atau yang backnya kita arahkan juga simpel aja ya kawan-nya untuk penerbangan penerbangan juga mudah lantur ya tidak gampang patah seperti yang lainnya nih ya udah kita arahkan yang penting ini bisa naik ke atas aja biar nanti buat tarikan biar lebih cepat ya seimbang juga untuk yang penerbangan sini ya apa tan kedua nanti kita bisa ambil sini biar nanti seimbang aja dulu sebentar lagi atau woi bentar lagi kita potong nah sekarang juga berapa nggak apa-apa juga ya sudah ada satu-duanya sini tapi kita nunggu aja dulu ya kita nunggu ini juga loh ini kan yang di belakang sini udah nunggu kan enak ya tinggal pilih kita potong sebelah sini nantinya ya kita ambil satu sama dengan yang dua sini aja nggak terlalu tinggi juga ya udah seperti ini aja dulu sekian dulu ya dari saya atau kita lebih nah detakkan lagi biarkan lebih jelas ya lebih jelas biar nanti rekan-rekan bisa berbagi pengalaman ya bermula seperti saya juga masih banyak belajar ya dalam dunia bonsai ya Iya kita lanjutkan aja ya tapi maaf ada kesalahan teknis atau kita nanti ini kita sekalian potong aja juga enggak masalah ya biar kita bikin mamanya rencana juga mau bikin semuanya bikin mamanya juga nggak apa-apa kita potong aja seperti ini ya sekalian kita berdasarkan juga ya jangan terlalu wah ini sayang udah besar gitu kan udah kelihatan ya udah kelihatan yang ini kita potong juga ya nanti kita apa namanya bisa di di perkembangannya bisa di setek ya ini ya walaupun besar ini mau ditakuk seperti ini juga sangat mudah ya sangat mudah yang penting kita ataskan ya udah enak ya untuk gerak dasarnya udah terlihat ya gerak dasarnya untuk yang pertama sini yang dua aja sini ya ini bagnya ya kita bikin bag kalau nanti disini ini tumbuh kita ambil disini juga nggak apa-apa ya kalau disini titiknya sini tumbuh ya kita ambil agak ke atas sedikit biar enggak ini kan berjajar ya biar enggak sejajar itu aja udah ini seperti ini ya enak yang terpenting kalau kita posisi meneku jangan jangan kita luruskan seperti ini ya pertumbuhan makanan juga lamban ya nanti kita naikkan aja biar nanti makanannya langsung ke atas gitu ya seperti ini nantinya juga makanan akan langsung ke atas gitu kita nantinya kita akan main cut and grow ya biar lama pun juga enggak masalah yang penting hasilnya juga sempurna ya udah kelihatan ya ya terima kasih ya udah udah mengikuti channel konco bonsai ini ya kita tutup aja dulu ya jangan lupa untuk bantu like dan subscribe nya biar channel ini semakin berkembang juga semakin bagus tetap pantau terus ya dan ikutin terus video-video selanjutnya di channel konco bonsai